Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro kembali lagi dengan video saya tentang elektronik oke sekarang saya akan unboxing saya peseri beli paket paket mesin speaker aktif karena saya lagi ada pekerjaan service salon aktif oke mas bro sekarang saya akan unboxing dulu mesin speaker aktif pasaran kurang lebihnya seperti ini ya hampir lah seperti ini yang saya mau ganti sudah parah rusak ini sudah parah total ini kalau bisa diperbaiki ya ini memakan waktu lama karena harus mengganti komponen semua jadi saya berinisiatif untuk menggantinya saja agar lebih mudah dan cepat oke langsung saja ini saya akan men-unboxing perangkatnya ini baru datang oke langsung saja terus ikuti saya video videonya mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua bagi para pemula ini pasaran saya perlu beli di online sesuai deskripsi apa tidak kita lihat sama-sama ini tidak mencapai harganya tidak mencapai 150 ini unitnya oke ini dia posku perangkatnya sebentar oke sudah terlepas ini unitnya oke ini apa ini ini di pasaran online ya lurur mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang mau mengganti mesin speaker aktif yang sudah rusak dan tata caranya nanti saya akan beritahu cara pemasangannya ini sangat mudah pemula pasti bisa semua untuk memasangnya karena tidak tidak sepenuhnya membutuhkan tukang servis ini untuk memasangnya yang penting kalian paham jalurnya saja sudah bisa untuk memasang perangkat ini oh ya ini apa saja yang didapat karena saya memilih yang sudah ada USB nya ini ini sudah komplit dengan USB untuk kontrolnya ada volt mic, bass, triple, volume, volt, subwoofer dua input mic untuk komponen ya standar lumayan dengan transistor tipe DIP3055 dan pasangannya untuk head sync nya ini yang saya mau koreksi pada head sync nya ini ini head sync nya ini terlalu tipis terlalu tipis mungkin cuma berapa mili ya dua mili ya ini mono ya yang stereo juga ada tapi saya membutuhkan yang mono soalnya spekernya itu tidak 4 biji tapi 2 biji jadi membutuhkan mono saja sudah cukup apakah berfungsi ini ya nanti kita pasang sama-sama ini dan hasilnya akan tahu untuk head sync sebaiknya langsung diganti dan saya akan menggantinya atau menambahnya dengan yang bawaan aslinya spekern aktif ini bawaannya ini lumayan tebal nah ini yang sudah ada siripnya bisa kalian tinggal ditempelkan saja pada head sync yang ini contoh seperti ini nah ini langsung dibaut saja lebih baik didekatkan dengan transistor ini ini itu lebih baik didekatkan oke ini perangkatnya untuk tata cara pemasangannya simak terus video saya untuk pemula pasti langsung bisa ini sudah ada soket rca nya untuk input terus ini sudah ada apanya ini oh ini sudah ada lambangnya ini city ini untuk ke trafo yang city bukan non city non city city juga bisa tapi kalau sudah city begini dihancurkan untuk trafo yang city 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 tegangan yang ini 18 volt ini pulak balik tidak masalah soalnya ini masih tegangan AC tapi yang ini yang pulak balik ya kalau yang ini tetap ke CT oke ini untuk speker langsung jalur speker itu saja lah tidak ada yang lain tinggal dipasang ini harganya sangat murah sekali murah meriah tidak sampai 150 ribu sudah mendapatkan kit speaker aktif yang sudah ada modul MP3 nya ini bisa bluetooth fm usb juga bisa oke oke langsung saja ke perakitan ini soalnya sedikit panjang saya skip dulu videonya nanti pas perakitan nanti lanjutkan lagi saya memperes ini dulu oke lanjut mas bro ini sekarang sudah dirakit ini kabel untuk trafo terus yang ini untuk speaker oke ini sudah saya dirakit terus kita coba kita pasang ini langsung saja langsung pasang semua sudah langsung hidup ini ini kabel speaker oke pasang dulu min ke min terus plus ke plus oke kita colokkan ke stop kontak dulu nah ini langsung jalan mas bro simple tuh mudah ini ini buat pemula ini saya jamin langsung bisa semua ini 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 kabelnya cuma ini ini langsung ke trafo yang ini ke speaker sudah tidak ada yang lain kalau ini untuk jack HP RCA oke coba langsung menggunakan USB USB nya sedikit rata error ini sudah connect ini 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 volume ini ini treble lepas ini subwoofer Oh iya lor Ini Ini sudah saya ganti head sinknya saya ganti ini yang aslinya ini sangat tipis rekomendasi ini harus diganti ya ini terlalu tipis ini terlalu panas kalau bisa ketika kalau ini dipasang juga enggak apa-apa tapi lebih amannya harus diganti yang agak tebal sedikit itu rekomendasi Oke ini sangat mudah dan simple ini mungkin ada pertanyaan yang belum paham bisa komentar di kolom komentar kalau menurut anda semua ini bermanfaatnya silahkan di like di share dan subscribe karena subscribe itu terlalu gratis agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang unik mungkin juga bermanfaat bagi kalian semua nah oke lor mas bro mas breng terus pak mbak atau bu yang suka bermain elektronik eh terima kasih atas perhatiannya ah dan ikuti terus video-video saya yang akan datang atau merekomendasikan dan coba review kit yang ini mas itu juga boleh silahkan tulis di kolom komentar nanti saya revieukan saya aplikasikan coba Oke terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya maturusun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati